Terbang harum pedang hujan jilid 2. Bab 3. Dihwasan. Tiba-tiba, penantiannya tidak sia-sia, dia mendengar ada suara sangat kecil, tapi dia bisa memastikan kalau suara itu berasal dari seseorang. Semua ini berdasarkan pengalamannya yang lama berkelana di dunia persilatan, tapi dia percaya pengalaman tidak akan membohonginya. Karena itu diam-diam dia memasukkan kedua tangannya ke dalam baju, dia mencengkram uang logam, dengan keremen Tianhua Yeu, langit penuh hujan bunga, dia siap melepaskan uang logam itu kalau musuh menyerang. Tentu saja uang logam tidak akan setajam jintian Yeu, tapi bila uang logam jika dilempar dari tangan seorang persilat tangguh, tenaganya akan sama dasyatnya. Uang logam itu membawa suara tajam, dia menyerang ke tempat di mana dianggapnya ada orang yang sedang bersembunyi. Ternyata di sana ada sebuah gua, tapi gua itu sangat kecil dan dalam, sama sekali tidak bisa melihat keadaan di dalamnya. Uang logam telah ditembakkan masuk ke dalam gua, seperti sebongkah batu yang tenggelam ke dasar laut, bayangannya tidak terlihat lagi. Hal ini membuat Yeu Feng bertambah kaget, karena itu dia bisa segera memastikan ada orang di dalam gua. Tapi dia tidak berani berjalan mendekati gua itu, kalau orang yang bersembunyi itu memang berniat melukainya, itu akan lebih mudah dibandingkan di tempat terang. Sobat, kalau kau laki-laki sejati, keluarlah dia membentak. Suaranya belum habis, dari dalam gua terdengar suara tajam, keluar ya keluar, memangnya aku takut kepadamu terlihat bayangan seseorang meloncat keluar, belum sempat Yeu Feng melancarkan serangan, terdengar ada angin yang menyerang ke arahnya. Itu adalah suara senjata rahasia yang tadi dilepaskan oleh Yeu Feng, sekarang orang itu mengembalikannya lagi pada Yeu Feng. Kera lemparannya sangat aneh, walaupun saat itu gelap, tapi dia bisa memastikan arah serangannya tertuju pada nadi penting. Lebih anehnya lagi, ternyata senjata rahasianya tadi disambut dengan kera aneh oleh orang itu. Yeu Feng terkenal di dunia persilatan, tapi melihat kera orang itu menyambut senjata rahasianya, dia merasa terkejut. Dia tidak sempat berpikir banyak, tangannya dilambaikan, dia menggetarkan senjata rahasia itu jatuh ke tempat jauh. Sosok orang itu telah berada di hadapannya bertepatan dengan senjata rahasia itu jatuh ke tanah. Angin pukulan tangan terasa kencang, hanya dalam waktu singkat tiga jurus telah menyerang Yeu Feng dari arah yang berbeda. Ketiga jurus itu datang seperti angin, walaupun hanya tiga jurus, tapi Yeu Feng merasa seperti ada tiga telapak yang menyerangnya. Dalam keadaan seperti itu tidak ada waktu lagi baginya untuk melihat siapa yang menyerangnya, dia memutar tubuhnya, balas menyerang. Yeu Feng dalam waktu begitu singkat bisa terkenal di dunia persilatan, tentu saja dia mempunyai keistimewaan dengan ilmu silatnya. Karena itu saat dia diserang secara tiba-tiba, dia masih bisa berbalik menyerang. Bayangan orang itu bergerak dengan cepat, tangan kirinya dibalikan, jarinya siap menotok, kemudian tangan kanannya diputar, dia menyerang lagi dengan telapaknya. Jurus ini menyerang sekaligus bertahan, benar-benar sangat indah. Yeu Feng tahu dia telah bertemu dengan musuh kuat. Dia memutar tubuhnya, kedua telapaknya dijulurkan, dia mengerahkan seluruh tenaganya. Jurus-jurus orang itu memang aneh, tapi serangan yang dilakukan Yeu Feng dengan tenaga sangat kuat, Orang itu tidak berani menyambutnya, tubuhnya diputar berusaha untuk menghindar. Selama berkelana di dunia persilatan, Yeu Feng telah melakukan beberapa kali pertarungan sengit. Bertemu dengan keadaan seperti ini dia tidak akan memberikan kesempatan kepada lawan untuk bernafas, maka kaki kanannya maju dan menghentak, dia mengeluarkan serangan telapak yang sangat dasyat. Yeu Feng melihat orang itu bergerak sangat lincah dan juga cepat, jurus-jurusnya pun aneh, tapi tenaga dalam orang itu berada di bawahnya, maka dia berani menyerang dengan keras. Ini adalah keputusan yang diambilnya berdasarkan pengalamannya saat berhadapan dengan musuh. Benar saja, sosok orang itu masih tidak berani menyambut serangannya, Orang itu malah mundur, seperti terkejut saat berhadapan dengan tenaga telapak Yeu Feng. Semangat juang Yeu Feng pun tumbuh, saat itu juga, dia melihat ada hal aneh. Dalam kegelapan orang yang memiliki ilmu silap tinggi ini, ternyata seorang gadis cilik, tubuhnya kecil dan tampak lemah, usianya paling-paling baru 14-15 tahun. Pantas tenaga dalamnya lemah, Yeu Feng berpikir, tapi ilmu silat gadis sekecil ini cukup hebat, Yeu Feng merasa terkejut. Orang-orang terkenal di dunia persilatan baik dari golongan hitam ataupun golongan putih, yang pernah bertarung dengannya sangat banyak, tapi belum pernah dia bertemu dengan keadaan seperti ini. Dia belum siap sudah diserang, hal ini benar-benar membuatnya malu. Kenyataannya, ilmu silat gadis ini berada di atas para pendekar yang sudah terkenal, tentu identitas gadis ini pantas untuk diselidiki. Dia ragu dengan pertarungan ini apakah harus diteruskan atau dihentikan? Dengan nama besarnya apakah dia boleh bertarung dengan seorang gadis kecil? Dia sendiri masih belum tahu alasan gadis kecil ini menyerangnya. Sebelumnya dia tidak tahu apakah yang menyerangnya kawan atau lawan. Setelah dia melihat yang menyerangnya ternyata seorang gadis kecil, pikirannya mulai goyah. Dalam keragu-raguannya, mereka sudah bertarung beberapa jurus lagi, ternyata kemampuan gadis kecil ini berada di atas Yeu Feng. Yeu Feng sadar semua ini terjadi karena dia tidak tenang. Dari sini bisa diketahui kalau ilmu silat gadis kecil ini selain tenaga dalamnya berada di bawah Yeu Feng, kemampuan yang lainnya hampir sama. Siapakah guru gadis kecil ini dia merasa semakin tidak tenang? Gadis itu bertarung tanpa suara, sepertinya dia menyimpan dendam yang dalam kepada Yeu Feng. Kedua belah pihak tidak menanyakan identitas masing-masing, mereka tetap bertarung dengan seru. Pasti ada kesalahpahaman. Sambil bertarung Yeu Feng memikirkan tentang hal ini. Karena kurang memusatkan pikiran, gerakan tangannya sedikit lambat, dia merasa sikunya mati asa, ternyata sikunya telah terkena totokan jari gadis itu, akibatnya gerakan tangannya menjadi kurang leluasa. Dia segera memusatkan pikirannya, dengan sepenuh hati melawan musuh. Gerakan mereka sangat cepat, dalam waktu sebentar saja 10 jurus telah lewat, karena Yeu Feng sedikit ragu, maka dia tidak mengerahkan seluruh tenaganya. Setiap jurus yang dilancarkan gadis itu semakin cepat, dan jurus-jurusnya pun aneh. Yeu Feng yang penuh dengan pengalaman hidup masih tidak bisa memastikan dari perguruan mana asal gadis ini. Mereka bertarung di tempat yang sempit, pesilat tangguh memang tidak membutuhkan tempat luas. Tempat yang terkena angin dari telapak tangan Yeu Feng, karena di sana dikelilingi oleh ranting kayu, terlihat ranting kayu banyak yang rusak karena tebasan angin telapak Yeu Feng. Sewaktu mereka bertarung terdengar suara dari jurus yang dikeluarkan. Yeu Feng merasa cemas, di tempat ini walaupun adalah gunung terpencil, tapi di sini juga adalah tempat di mana banyak pendekar sering datang, dia tidak ingin identitasnya sampai terbongkar. Dia pun tidak mau bertarung tanpa alasan jelas, diam-diam dia memutuskan untuk melarikan diri. Maka dia pun membentak lawan, dan bertanya, jelaskan siapa dirimu. Kalau tidak ada hubungannya denganku, dan tidak mengenal diriku, tidak perlu melanjutkan pertarungan lagi. Mungkin orang ini adalah orang dunia persilatan yang sedang bersembunyi, mereka tidak ingin identitas mereka sampai diketahui, mungkin juga ini hanya salah paham. Mereka mengira kalau aku berniat jahat, maka sejak tadi kami terus bertarung tanpa bicara. Pikirannya terus berputar-putar, akhirnya dia telah mengambil keputusan, Care ini yang paling dekat untuk mendapatkan bukti. Inilah salah satu kelebihannya dibandingkan dengan orang lain, di dalam keadaan terjepit sekalipun masih bisa memikirkan hal untuk menyelamatkan dirinya. Karena itu dia segera mengeluarkan jurus menyerang sedikit lebih keras, dalam hati dia terus berpikir, harus dengan Care apa supaya tahu kalau gadis di depannya ini lawan atau kawan. Dia berusaha berpikir, tapi dengan cepat pikirannya terputus, karena telah terjadi suatu peristiwa. Dia melihat di tempat di mana gadis itu muncul tadi, ada sesosok yang baru muncul, Ye Ifeng berteriak di dalam hati, celaka jika ilmu silat orang itu seperti gadis ini, tanpa banyak tanya langsung menyerang, aku yang akan celaka dia tidak berpikir hal ini bisa terjadi karena dia tidak banyak berpikir, ini bukan salahnya dan dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Gadis itu melihat sosok yang muncul, dia segera berteriak, Bu, orang ini bukan orang baik-baik, mungkin dia datang ke sini untuk mencari tahu tentang kita, jangan lepaskan dia begitu saja alis Ye Ifeng berkerut. Sosok orang itu telah berhenti dan berkata, Ling Er, hentikan dulu pertarungannya, biar ibu tanya dulu kepadanya, gadis itu tampak tidak suka, tapi mundur juga beberapa meter. Ye Ifeng tidak menyerangnya lagi, dia memberi hormat dan berdiri, sosok yang datang terakhir itu sudah bertanya, sahabat datang dari mana? Apa tujuannya kemarin? Ada bicaranya terdengar dingin, dibalik kata-katanya ada maksud? Kalau kau tidak mengatakan alasannya dengan jelas, jangan harap bisa lolos hidup-hidup dari sini dengan seksama Ye Ifeng menatap. Ternyata yang datang adalah seorang perempuan, walaupun gelap tapi dari pantulan cahaya redup terlihat kalau dia adalah seorang perempuan cantik. Dia masih bengong, perempuan itu berkata lagi dengan dingin, sahabat, kalau kau datang ke kawasan untuk meracuni kami, aku katakan kepadamu, hari ini kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kata-katanya seperti orang yang sering berkelana di dunia persilatan, artinya dia sering malang melintang di dunia persilatan. Karena marah dalam hati berpikir, apakah kawasan adalah milikmu sehingga aku tidak boleh datang ke sini bu? Orang ini sangat misterius, dia diam di sini selama 3-4 jam, dia pun sering tengok sana tengok sini. Dia pasti matematu orang itu dari kata-kata gadis ini sudah dapat dipastikan kalau dia menuduh Ye Ifeng bukan orang baik-baik. Ye Ifeng tahu kalau kesalahpahaman yang terjadi sudah sangat dalam, bagaimana dia bisa menjelaskan hal sebenarnya? Maka dia hanya bisa diam dan terpaku. Namaku Ye Ifeng, aku datang ke kawasan sekedar ingin melancong, aku tidak berniat jahat kepada kalian, jawabnya dengan pelan. Sekarang bisa dipastikan kalau ibu dan anak itu bukan musuhnya, dia berharap ibu dan anak ini bisa mengerti maksud kedatangannya ke sini, dan dia pun bukan musuh mereka. terdengar gadis itu berteriak, hei kalau kau secara kebetulan kekuasaan, mengapa kau diam saja di sini selama beberapa jam? Apakah di sini ada tambang emas melihat ilmu silat tuan? Sepertinya tuan adalah pesilat terkenal, tapi aku belum pernah mendengar nama Ye Ifeng, ibu dan anak ini kata-kata yang mereka ucapkan selalu terdengar tajam. Aku tidak berniat jahat, aku pun tidak tahu siapa kalian sebenarnya, kalau kalian tetap tidak percaya aku tidak bisa menjelaskan lagi. Jujur bicara, aku pun sedang ada kesulitan yang tidak bisa dijelaskan, harap kalian berdua bisa maklum, aku tidak akan menyebarkan berita tentang kalian di sini kepada pihak luar, sifat Ye Ifeng sebenarnya sangat sombong, apalagi saat dia baru lulus dari berguru ilmu silat dia langsung punya nama baik, dia tidak pernah diinterogasi seperti ini, maka dari nada bicaranya. Terdengar dia tidak senang dan nada bicaranya mengandung arti, percaya atau tidak terserah padamu. Tapi setelah mendengar kata-katanya, sikap perempuan itu terlihat lebih ramah, bagaimana kami bisa percaya padamu kata-katanya masih bernada interogasi, tapi sudah tidak dingin lagi. Ye Ifeng terpaku dan berpikir, ibu dan anak ini pasti juga sedang menghindari musuh, mereka bersembunyi di huasan, ilmu silat mereka sangat tinggi, siapakah musuh mereka dia mulai mengerti mengapa mereka begitu tegang karena dia sendiri pun seperti itu. Sekarang ada orang yang bertanya padanya kalau dia tidak menjawab baik-baik, akan membuat orang lain merasa tidak puas dengan jawabannya, tapi bagaimana care dia menjawabnya? Bapak 4. Duo Ming Suang Si Tiga orang dengan enam metu saling memandang, kecuali suara angin, suara lainnya tidak terdengar. Tiba-tiba di tempat Ye Ifeng berdiri tadi, muncul empat metu melihat mereka. Pemilik keempat metu ini baru saja turun gunung, tapi Ye Ifeng, ibu dan anak ini sama sekali tidak merasakan kehadiran mereka, dengan ilmu meringankan tubuhnya mereka lewat begitu saja dari pandangan mereka, mereka pasti pesilat tangguh. Yang pasti dikarenakan mereka bertiga terus memperhatikan orang yang di depannya, maka tidak sempat melihat ke arah lain. Ye Ifeng menarik nefas, aku benar-benar tidak sengaja masuk kekuasan, apalagi bermaksud jahat kepada kalian berdua. Jika kalian tidak percaya, aku tidak berdaya untuk membuat kalian percaya, bila kau mau menceritakan maksud kedatanganmu kemari itu sudah cukup. Yang perlu kau ketahui, kau mempunyai kesulitan yang tidak bisa kau ceritakan kepada kami, demikian juga dengan kami. Ye Ifeng berpikir sebentar lalu berkata, aku yakin kalian berdua pasti sedang menghindari musuh, hanya saja musuhku lebih lihai dari kalian, aku benar-benar, gadis itu membentak, apakah kau tetap tidak mau bicara? Kemudian dia berkata lagi, Bu, jangan banyak bicara lagi dengannya, dia bicara berbelit-belit, pasti berniat jahat, mungkin dia mat-mat-lat, Tian Zheng Jiao, Tian Zheng Jiao, ketiga kata ini membuat Ye Ifeng terkejut. Dia berpikir, ternyata musuh mereka juga Tian Zheng Jiao, karena merasa mempunyai musuh yang sama, dia sudah bersiap-siap menceritakan siapa dia sebenarnya. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang menusuk telinga dari belakang. Tawa ini membuat ketiga orang yang ada di sana terkejut dan segera menengok. Di atas sebuah batu besar, telah berdiri dua orang. Mereka bergerak mengikuti arah angin, mereka seperti berdiri miring, baju mereka yang lebar membungkus tubuh mereka yang sebesar bambu. Mereka sangat kurus seperti orang-orangan sawah. Kepalanya seperti sangat berat membuat leher mereka yang kecil terlihat lemah dan seakan mau putus. Bentuk tubuh mereka benar-benar membuat siapapun yang melihatnya terkejut. Yang membuat Ye Ifeng terkejut adalah mereka memakai baju panjang berwarna emas. Tian Zheng Jiao ketiga kata ini seperti guntur menyambar hati Ye Ifeng, ibu dan anak itu. Hei, hei, hei. Dua orang ini bersama-sama membuka suara, mereka seperti sudah berjanji, baiklah, kami dua bersaudara sangat beruntung bisa bertemu dengan nyonya pendekar dari tiga provinsi Ling B.S. Ksyu di tempat terpencil seperti ini. Wajah perempuan itu segera memucat. Di malam hari seperti sekarang, wajah yang pucatnya terlihat sangat menakutkan. Dengan pandangan marah perempuan itu melihat Ye Ifeng dan membuat Ye Ifeng sedikit begetar. Ye Ifeng tahu kalau perempuan itu pasti menduga kalau dia yang membawa kedua orang itu, dia merasa kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka semakin dalam. Tapi mengapa kedua siluman ini bisa datang di saat seperti sekarang ini tanpa banyak berpikir lagi, dia tahu kalau kedua orang ini adalah orang yang sangat ditakuti oleh kalangan dunia persilatan, mereka bernama Duoming Suangsi, sepasang mayat pencabut nyawa, karena di dunia persilatan ini, hanya mereka yang mempunyai bentuk tubuh seperti itu. Duoming Suangsi merupakan saudara kembar, sejak kecil mereka selalu sangat kompak, ilmu jari mereka sangat tinggi, pecut panjang selalu terselit di pinggangnya, pecut itu lebih terkenal di dunia persilatan. Ketika bertarung mereka sangat kompak dan tidak terlihat ada celah untuk menyerang mereka. Sifat mereka sangat aneh, tapi entah mengapa mereka bisa masuk menjadi anggota Tianzhenjiao. Mereka berdua adalah salah satu dari 19 orang berbaju emas yang berilmu silat tertinggi dari Tianzhenjiao. Di kota Bauding, Z.H.U.S.A. Zhang yang pernah-pernah bertarung dengan Lunan Ren, dia berada pada urutan ke-18 dari 19 orang berbaju emas, dibandingkan dengan mereka, kemampuannya berbeda jauh. Dalam urutan di Tianzhenjiao angka urutannya makin kecil, ilmu silatnya makin menunjukkan kemampuan yang mereka miliki, mereka terbagi menjadi lima kelompok. Kemampuan ilmu silat tertinggi adalah kelompok berbaju emas. Urutan berikut adalah kelompok berbaju ungu, di susul biru, coklat, dan hitam. Kelompok berbaju hitam adalah berada di urutan terbawah. Ternyata perempuan itu adalah janda dari pendekar tiga provinsi, bernama, San Ming. Pendekar tiga provinsi telah lama berkelana, kehebatan ilmu telapaknya di tiga provinsi. Ketika Tianzhenjiao berniat memperlebar sayap kekuasannya, pendekar tiga provinsi ini bertarung dengan orang berbaju emas dari Tianzhenjiao. Dia terkena dua senjata aneh, dia terluka parah dan langsung meninggal. Tianzhenjiao sangat kejam, mereka tidak melepaskan janda dan anak yatim ini begitu saja, walaupun mereka bersembunyi di huasan yang terpencil. Mereka tetap mengejar ibu dan anak ini. Hingga sekarang mereka bertemu dengan pembunuh sadis dari dunia persilatan, Duoming Suangsi. Nyonya Ling Duoming Suangsi berkata dingin, ketua kami sangat merindukan Anda. Sudah lama tersiar kabar kalau Anda adalah si cantik dari dunia persilatan, mengapa Anda tega membiarkan ketua kami menunggu terus raut wajah kedua maya pencabut nyawa ini membuat bulu kuduk merinding. Mereka pelan-pelan mendekati ketiga orang itu sambil berkata lagi, Nyonya, lebih baik Anda ikut kami untuk bertemu dengan ketua kami. Si gadis itu adalah putri pendekar Sang Siang, tiga provinsi, yang bernama Ling Lin, dia merasa marah, dia membentak, si Luman, jangan banyak bicara lagi. Jika kalian ingin mati, biar aku yang mengantarkan nyawa kalian ke akhirat apa. Si Luman dua bersaudara Duoming Suangsi serempak tertawa terbahak-bahak. Nona kecil ini sangat lucu, setelah dewasa nanti pasti akan seperti ibumu yang cantik. Mereka melewati Ye Ifeng begitu saja, mereka sama sekali tidak mempedulikannya, malah boleh dikatakan mereka seperti menganggap Ye Ifeng tidak ada di sana. Apakah mereka tidak mengenaliku pikir Ye Ifeng? Pertanyaannya ini segera mendapat jawaban. Gong Sen, salah satu dari Duoming Suangsi mendorong Ye Ifeng dan berkata, sepertinya sahabat kita ini juga masih ada urusan yang belum terselesaikan dengan Nyonya Ling. Tapi urusanku lebih penting, aku harap kau nunggu dulu. Gong Yu juga tertawa kepada Ye Ifeng, seperti ingin bersikap ramah kepada Ye Ifeng. Jarak San Ming dengan Duoming Suangsi semakin dekat, apakah istri pendekar Ling ini bisa melawan mereka? Pendekar San Xi yang memang sangat terkenal, tapi Ye Ifeng tetap mengkhawatirkan keadaan mereka. Yang penting dia tidak benci ibu dan anak ini, apalagi musuh mereka ternyata sama. Karena itu dia diam-diam menarik nafas dan berpikir, aku sendiri pun tidak mampu menjaga diri, selain itu mereka ternyata tidak mengenaliku, lebih baik aku pergi dari sini saja. Jika aku bertarung dengan mereka, kedua siluman ini pastikan langsung mengenaliku. Mungkin saat itu orang yang mereka cari adalah aku, bukan ibu dan anak ini, dia menolehkan kepalanya agar tidak melihat ke arah mereka berempat. Tidak akan terjadi apa-apa pada mereka, dia mencoba menghibur dirinya, apalagi aku tidak kenal ibu dan anak ini tadi mereka yang memaksaku bertarung, bila aku sampai tidak bisa membela mereka, juga tidak apa, walaupun berpikir seperti itu, tapi hati nuraninya tetap tidak tenang. Dia berjalan sebentar, baru saja dia bersiap akan pergi dari sana, terdengar teriakan. Sambil terpaku dia menolahkan kepalanya untuk melihat, karena dia menganggap siapapun yang menang atau kalah, tidak akan dengan cepat diputuskan saat itu. Karena Ye Ifeng menolahkan kepalanya, nasib dia jadi berubah seumur hidupnya, juga membuatnya mengambil keputusan penting. Apakah dia membalikan kepala ini adalah tindakan benar atau salah? Tapi dalam keadaan seperti ini, apakah dia bisa bersikap tidak peduli? Di bawah sinar rembulan dua saudara Duoming Suangsi pergi ke kawasan, tapi mereka tidak pernah kembali, hal ini membuat Tian Zheng Jiaot terkejut, akhirnya mereka pun memerintahkan beberapa orang untuk memeriksa kawasan. Akhirnya di sudut kawasan yang terpencil, mereka menemukan dua mayat Duoming Suangsi. Mereka yang dijuluki dua mayat pencabut nyawa, sekarang mereka benar-benar telah menjadi mayat. Dua bersaudara ini mati dengan care sangat mengenaskan, yang satu wajahnya rusak, seperti dicakar dengan ilmu cakarelang. Sedangkan yang batu lagi terkena lima pukulan telapak, membuat tulang dan nadinya putus, mungkin juga organ dalamnya telah wancur. Peristiwa ini membuat dunia persilatan menjadi geger, banyak orang menebak-nebak, siapakah kira-kira orang yang telah membunuh Duoming Suangsi. Apalagi bagi Tian Zheng Jiaot, mereka mengerahkan seluruh tenaga dan kekuatan mereka untuk memeriksa keadaan dihawasan. Sebatang rumput pun dihawasan tidak lolos dari penyelidikan, tapi mereka tetap tidak berhasil menemukan si pembunuh dalam kelompok baju biru, ada seorang ketua jabatannya tidak terkenal, dia telah menemukan sebuah jalan rahasia dihawasan. Setelah melewati jalan rahasia ini, di depan terbentang sebuah lembah kecil, di sana terlihat asap, dan di tanah terlihat banyak tumpukan kayu bekas terbakar, sepertinya di sini pernah tinggal sebuah keluarga, tapi rumah mereka telah habis dibakar oleh seseorang. Dengan adanya bukti-bukti tersebut, bisa ditembak kalau di lembah ini pernah tinggal orang dunia persilatan dan sepertinya mereka berusaha menghindari orang mencari mereka, jelas sekali kalau mereka berusaha menghindari kejaran Tian Zheng Jiao. Ketika sepasang mayat pencabut nyawa ini bertemu orang ini, tentu mereka bertarung dengan sengit, tapi dengan ilmu jari dan telapak orang ini, telah membuat orang dunia persilatan geger, dua bersaudara Gong ternyata bukan lawan orang ini. Orang ini telah membunuh dua bersaudara Gong dan tahu kalau dia tidak bisa bersembunyi lagi di hawasan, karena itu dia memutuskan membakar rumahnya sendiri, dan orang tersebut melarikan diri lagi untuk kedua kalinya. Perkiraan ini mendekati dengan keadaan sebenarnya, sebenarnya siapakah orang yang dimaksud? Anehnya dia berhasil membunuh dua Ming Suangs yang terkenal sadis di dunia persilatan. Ada yang menebak kalau orang yang menghindar dengan care berdiam di hawasan itu, bukan hanya ada satu orang, mungkin saja mereka suami istri, adik kakak, guru murid, atau ayah dan putra. Bermacam-macam tebakan timbul dalam pikiran kalangan persilatan, tapi pendapat mereka tidak ada yang sama. Sebenarnya di dunia persilatan ini tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada dua bersaudara Gong ini. Ketika Tian Zheng Jao sibuk melakukan penyelidikan kehawasan, di sebuah jalan menuju Chang'an terlihat sebuah kereta berjalan dengan terburu-buru. Walaupun kuda yang menarik kereta itu terlihat sehat dan kekar, tapi sekarang kuda itu terlihat sudah lelah dan dari mulutnya mengeluarkan buih, ini berarti kalau binatang ini telah menempuh perjalanan jauh. Tapi kusir kereta sedikit pun tidak merasa kalau kudanya sudah kelelahan, sebaliknya dia malah terlihat kegembira seperti mendapatkan sebuah bisnis yang menguntungkan. Jendela kereta maupun pintunya tertutup dengan rapat, keadaan seperti itu sebenarnya tidak aneh karena sekarang adalah musim dingin, semua kereta yang berlalu-lalang berkondisi sama seperti itu. Tapi anehnya penumpang kereta itu tidak menginap di penginapan yang ada di kota besar, mereka malah tidur di sepanjang desa-desa terpencil. Kusir itu berpikir dalam hati, orang yang ada di dalam kereta ini pasti perampok besar, sampai-sampai si perempuannya pun terlihat bukan perempuan baik-baik. Dua orang yang terluka itu pun seperti dibacok oleh orang pemerintahan, memikirkan hal itu wajahnya tersembul senyum licik, semakin dipikir terlihat kalau kusir itu makin tidak memikirkan perasaan hubungan antar manusia. Tapi orang yang ada di dalam kereta sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan si kusir. Di dalam kereta telah disediakan selimut tebal dan hangat, karena mereka takut kalau goyangan kereta akan membuat orang yang terluka bertambah sakit. Di dalam kereta berbaring dua orang, yang satu laki-laki dan yang satu lagi perempuan, yang satu lebih tua, sedangkan yang satu lagi masih kecil. Di sudut kereta, terlihat seorang perempuan berumur sekitar 35-36 tahun, dia duduk bersila, tidak terlihat sedikit pun kalau dia sudah tua malah terlihat masih cantik, dewasa, dan menarik. Siapa mereka yang ada di dalam kereta tidak perlu dipertanyakan lagi, mereka adalah Sun Ming, Ling Lin, dan Ye I Feng yang telah berganti marga dan nama. Sun Ming terlihat gelisah, wajah pun terlihat cemas. Di depannya sekarang ini ada dua orang yang terluka berat, yang satu adalah putrinya sendiri, sedangkan yang satu lagi karena telah menolongnya dia terluka parah. Dia belum mengenal orang itu dengan jelas. Dia tahu kalau dia berada dalam bahaya, sebab jika identitasnya diketahui oleh Tian Zheng Jiao, keselamatan nyawanya akan terancam. Apalagi sekarang ini dia harus membawa dua orang yang sedang terluka parah, kemanakah dia harus pergi sekarang? Walaupun ilmu silatnya cukup tinggi, tapi dia tetap seorang perempuan, dalam keadaan seperti itu dia hanya bisa panik dan tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat. Dia melihat orang asing itu, teringat kembali pada kejadian waktu itu, dia teringat pada dua wajah Duo Ming Suang Si. Dia teringat lagi putri tercintanya, ilmu silat benar-benar diwariskan dari ayahnya, tapi karena umurnya masih terlalu muda pengalamannya tentu saja masih kurang. Ketika Duo Ming Suang Si mendekati mereka, dia terluka oleh ilmu jari dari dua bersaudara gong yang terkenal dan putrinya terluka berat di bagian dada. Teringat kembali pada kejadian itu, dia langsung gemetar. Nyawa putriku berada di antara hidup dan mati, jika bukan karena orang ini, dengan pandangan penuh berterima kasih dan melihat Yei Feng dan berpikir, jika bukan karena dia, aku juga pasti akan terluka di tangan kedua siluman itu, sekarang walaupun sulit menjaganya tapi tetap akan kulakukan. Ternyata ketika Yei Feng mendengar teriakan, saat itu Ling Lin sedang menyerang Duo Ming Suang Si dengan jurus elang lapar menangkap kelinci, karena terluka Ling Lin langsung menjerit. Elang lapar menangkap kelinci adalah sebuah jurus yang sangat lihai. Jurus ini harus dipakai saat kedudukan musuh lebih lemah. Ling Lin masih kecil dan tidak mengerti apa yang seharusnya dilakukan. Dia menggunakan jurus ini untuk melawan Duo Ming Suang Siang terkenal, dan ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Dua bersaudara Gong ini malah tertawa dingin, mereka tidak mudur selangkah pun malah bergerak malah maju. Empat buah tangan panjang dijulurkan bersama-sama, tangan kiri Gong Sen dan tangan kanan Gong Yu bersama-sama menyambut serangan Ling Lin yang dilakukan dengan sepenuh tenaga. Tangan kiri Gong Sen dan tangan kanan Gong Yu masing-masing berputar membentuk setengah lingkaran kemudian baru dijulurkan. Walaupun tidak dilakukan dengan sekuat tenaga tapi angin telapak yang mereka keluarkan cukup membuat Ling Lin terbang beberapa meter. Sun Ming cemas akan keselamatan putrinya, dia membentak dan langsung bertarung dengan Duo Ming Suang Si. Saat ini adalah saat di mana Yei Feng sedang menolahkan kepalanya melihat apa yang terjadi. Melihat orang lain menghadapi maut tapi dia sendiri tidak menolong, adalah bukan sifat dasar Yei Feng. Karena dia tahu begitu dia bertarung, dia akan menghadapi kesulitan besar tapi dia sudah tidak mempunyai pilihan lain. Karena itu dengan diiringi suara bentakan keras dia segera berlari dan mendekati mereka, kedua telapaknya menyerang ke tulang rusuk Gong Yu. Serangan Yei Feng berbeda sekali dengan saat dia bertarung di kota Bauding, saat dia bertarung dengan Z.H.U. Sazeng, perlu diketahui ketika itu dia berniat memperalat Yu Dayun untuk melaksanakan rencananya, sedangkan sekarang ini tujuannya berbeda dia bertekad akan membunuh kedua orang itu. Maka begitu bertarung setiap jurus yang dikeluarkan Yei Feng adalah adalah jurus yang mengarah jiwa. Dua bersaudara Gong masih terus tertawa dingin, sahabat, kau mempunyai ilmu yang bagus. Tapi mengapa kau malah bertarung melawan kami? Yei Feng tidak menjawab. Dua saudara Gong ini tertawa dingin lagi, melihat kepandayanmu, ternyata sangat mirip dengan kepandayan seorang teman yang sudah meninggal, mungkin Tuan adinya sudah mati dan sekarang hidup kembali, begitu kata-kata ini keluar, wajah Yei Feng tampak berubah. Seorang pesilat tangguh ketika sedang bertarung, ilmu silat yang dikeluarkan tidak akan bisa menipu orang lain. Pikirannya tidak meleset, semua jurus dua Ming Suang Si akhirnya diarahkan kepadanya. Sahabat, hari ini kau harus mati sekali lagi. Dua Ming Suang Si berteriak. Ilmu dua Ming Suang Si sangat tinggi, kemampuan mereka berada di atas semua persilat Tian Zheng Jao yang pernah bertarung dengan Yei Feng. Yang membuat Yei Feng tidak mengerti adalah ilmu silat janda pendekar San Xi yang tidak seperti putrinya yang telah terluka. Dia tidak tahu kemampuan San Ming sebenarnya, sesudah menikah dengan Ling Dei Sik Xiao, dia baru mempelajari ilmu silat, tentu saja kemampuan janda pendekar San Xi yang ini berada di bawah putrinya, karena putrinya sejak kecil telah mempunyai dasar silat yang kuat. Pertarungan kali ini, sekarang serangannya diarahkan pada Yei Feng, walaupun tidak sampai kalah tapi untuk menang pun bukan hal mudah. Dia tahu, dalam pertarungan kali ini dia harus bisa membunuh dua bersaudara Gong ini, jika tidak dia tidak akan bisa hidup dengan tenang selamanya. Karena dua bersaudara Gong ini sudah mengetahui identitas aslinya. Maka setiap jurus yang dikeluarkan tampak ganas dan mematikan, tertadang karena ingin cepat menang dia malah sering terkena pukulan mereka. Melihat hal ini, San Ming jadi terpengaruh, dan dia pun bertarung dengan penuh semangat tapi dua bersaudara Gong ini belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Setelah melihat jurus-jurus lawannya, dua bersaudara Gong merasa terkejut, mereka terus diserang sampai-sampai mereka sendiri tidak sempat mengeluarkan senjata yang terselip di punggung. Hanya sebentar keempat orang ini telah bertarung puluhan jurus. Dua bersaudara Gong saling pandang, tiba-tiba mereka serentak tertawa dan berkata, Sahabat, percuma saja kau ingin melawan kami, karena sebentar lagi ada tiga orang teman kami yang berbaju emas akan datang kemari. Lebih baik kau mengaku kalah supaya nanti tidak lebih tersiksa. Kata-kata ini membuat San Ming terkejut tapi Yei Feng yang berpengalaman sama sekali tidak mendengar perkataan mereka, jurus yang dikeluarkan malah semakin cepat dan ganas. Dua Ming suangsi mengerutkan alis, mereka segera mengganti posisi, tadinya mereka menyerang Yei Feng sekarang beralih ke San Ming sambil tertawa dingin dia berkata, Nyonya Ling, kami akan bicara terus terang, jika Nyonya tidak ikut dengan kami, saat tiga orang kami telah datang, mereka tidak akan seperti kami bisa bicara baik kepada Anda, mereka tertawa sangat menusuk telinga, yang lain kita bisa bicarakan lagi, ketiga teman kami itu sedikit. Mereka sengaja berhenti, lalu tertawa cabul, mereka bertiga merasa kalau Nyonya sangat cantik, mereka pasti akan melakukan hal yang Nyonya inginkan, kata-kata mereka begitu terus terang membuat kedua pipi San Ming memerah karena malu. Jurus-jurus serangannya jadi tertahan. Hal ini terlihat oleh Yei Feng. Dia membentak dengan garang, margagong, jangan mempermalukan Tian Zheng Jiao. Dengan care rendah seperti ini, apakah kalian tidak merasa julukan kalian tidak ada harganyal. Kedua tangan Duo Ming Suang Si dibuka, tapi di tengah udara mereka merubah arahnya menyerang kedada Yei Feng dan pundak San Ming. Dua bersaudara gong bersama-sama menyerang lagi, mereka sangat kompak dan sama sekali tidak terlihat ada celah. Membuat ilmu silat mereka yang hebat bertambah dasyat. Sambil tertawa dingin mereka menghina, Sobat, aku nasihatkan, jangan mengurus hal yang tidak ada hubungannya denganmu, istri sendiri pun tidak bisa dijaga dengan baik, untuk apa kau di sini berpura-pura menjadi pahlawan. Kata-kata ini membuat Yei Feng marah besar dan kehilangan kendali. Kakinya digeser, dia menghindari serangan dia bersaudara gong. Yang kemudian menjulurkan kedua telapaknya, dengan sekuat tenaga mereka menyerang lagi. Kere Yei Feng menyerang ternyata sesuai dengan aturan Kere bertarung. Dan serangan telapaknya yang dasyat ini membuat wajah Duo Ming Suang Si yang dingin mulai terlihat gentar sepuluh juru sudah berlalu. Malam semakin gelap, angin tenaga telapak membuat daun-daun dari pohon yang ada di sekeliling sana berguguran. Angin dingin terus berhembus tapi mereka berempat malah berkeringat. Dua bersaudara gong berputar, mereka menghindari serangan Yei Feng. Mereka tidak berani beradu dengan tenaga kuat Yei Feng yang bahkan bisa membuat batu wancur. Ketika mereka sedang berusaha menyambat jurus Yei Feng, mereka saling bertukar pandang dengan maksud tertentu. Dua bersaudara gong ini sejak kecil sudah sangat kompak, sampai nada bicaranya pun sama, sekarang mereka berniat kabur dari sana. Yang terpenting tempat tinggal dan keadaan mereka telah diketahui, untuk apa harus bertarung dengan Yei Feng dan perempuan itu? Mereka tertawa sinis mengandung ejekan, mereka tidak akan bisa lari dari tangan Tian Zheng Jiao, mereka bersama-sama bersyul, bayangan telapak seperti daun berguguran menyerang sunying yang kepandainya lebih rendah. Perubahan ini membuat Yei Feng harus menyerang juga harus memperhatikan keselamatan Sun Ming. Siulan terdengar lagi, duo Ming Suang Si menyerang dengan sekuat tenaga kemudian mereka dengan cepat mundur, tubuh mereka telah terbang keluar. Permisi, kami pergi dulu mereka tertawa dingin lalu mundur ke sisi batu besar. Yei Feng mana mau melepaskan mereka begitu saja, dia bergerak seperti bayangan, dia terus menempel dua bersaudara gong itu. Telapaknya terus menyerang ketiga nadi yang ada di punggung gongsen. Tapi punggung gongsen menekuk, tubuhnya dicondongkan ke depan, kakinya menendang ke belakang. Jurus ini sangat bagus, Yei Feng sudah nekat, dia bergerak sedikit ke pinggir. Walaupun tidak akan terluka, dia tetap menyerang dan berniat menghantam punggung gongsen meski perutnya terkena tendangan gongsen. Gongsen berteriak karena terkena serangan, dengan sisa tenaganya dia membalikkan tubuh, menyerang dengan telapak lagi. Serangan ini menggunakan tenaga terakhir. Kedua tangan Yei Feng segera menahan kemudian telapaknya dibalikan ke atas, ujung jarinya mengenai dada gongsen. Terdengar gongsen berteriak lagi, darah munkrat dari mulutnya dan menyembur ketubuh Yei Feng. Gong Yu terus memaksa San Ming mundur. Teriakan gongsen membuat hatinya bergetar. Dia bersiul panjang dan balik mendekati Yei Feng. Perut Yei Feng telah terkena tendangan gonghen. Walaupun sempat bergeser tapi dia tetap ia luka parah. Ketika Yei Feng masih bernafas terengah-engah, gongyu seperti kilat berlari mendekat. Hubungan dua bersaudara ini memang ingat erat. Melihat gongsen sudah mati, dengan segala ker gongyu berniat membalas dendam. Belum sempat tiba di dekat Yei Feng, kedua telapaknya sudah dikeluarkan, sepuluh jari dibuka perti cakara yang siap mencakar dada Yei Feng. 6 telik nadi di dada Yei Feng menjadi sasaran utamanya. Serangan ini seperti gunung Taisan yang menindih. Yei Feng menghindar, tapi tubuh bagian bawahnya telah terluka, tubuhnya sudah tidak bisa bergerak dengan lincah, terpaksa dia menunduk. Begitu cakar gongyu sampai di kundaknya, telapak kiri Yei Feng diluruskan, dan telapak kanannya diangkat, dari bawah ke atas memukul wajah gongyu-gongyu bersiap bertarung mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak berusaha menghindari serangan Yei Feng, tiba-tiba dia nirncakar ke bawah, ke arah tulang pundak Yei Feng. Yei Feng benar-benar terkejut. Dia berputar dengan cepat, tapi pundaknya sudah terkena cakaran gongyu yang bergerak secepat kilat. Sebelum dia merasa kesakitan, telapak kirinya dikeluarkan dari cengkraman kedua tangan gongyu lalu mencakar wajah gongyu. Jari terunjuk dan jari manisnya mencakar kedua mati gongyu. Kelima jarinya terus mencakar dengan keras, gongyu terluka karena ilmu dari mozao sen gong, cakar sakti bertenaga besar. Yei Feng terluka di dua tempat, melihat ke gongyu hampir mati dan sedang sekarat, dia tertawa dan langsung pingsan. Sun Ming benar-benar terkejut. Duo Ming Suang Si sangat terkenal, mereka lahir di waktu yang sama, mati pun di waktu yang sama. Mereka mati dengan kera mengenaskan. Tubuh Yei Feng bermandikan darah tapi tangan kanannya masih mencengkram tangan gongyu dengan erat. Wajahnya pucat, mulut terkatu perapat, tapi dari sudut mulutnya terlihat dia seperti sedang tersenyum. Seumur hidup Sun Ming dia sudah mengalami beberapa kali pertarungan sengit, tapi kejadian seperti ini membuat dia menjadi dingin, rasa dinginnya menjalar hingga ke tulang belakang. Dia berdiri sambil dengong, membiarkan tubuhnya tertiup angin yang dingin, hal ini menjadikan dia lebih tenang dan terus berada dalam keadaan sadar. Setelah debaran jantungnya meredah, dia baru berjalan ke arah Yei Feng yang saat itu sedang tergeletak di tanah, dia merabah nadinya, mencoba nafasnya, orang yang telah melindunginya dengan nyawanya sendiri walaupun sudah terluka berat tapi masih hidup. Kemudian dia berjalan ke arah putri tunggalnya, nafasnya lemah tapi putrinya belum mati, lukanya lebih ringan dibandingkan anak muda itu. Dia merasa matanya menjadi basah, entah karena berterima kasih kepada pemuda itu atau karena dia berterima kasih kepada Tuhan yang masih memberikan hidup padanya, yang terpenting air mata yang keluar adalah air mata terima kasih, mungkin dua macam rasa terima kasih membuat dia dan putrinya masih bertahan hidup sampai sekarang.